Bismillahirrahmanirrahim 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 Air yang digunakan itu suci dan mensucikan Dan airnya halal Sembilan Wa ijaratumayam na'ungusulahu ilal basarati Terhalang Hilangnya Yang menghalangi sampenya air ke kulit Sepuluh Waduhulu waktin ala manhadathuhu da'imun lifardihi Masuk waktu Sholat pardu bagi orang yang Memiliki hadas Yang tidak berhenti Hadasnya da'imun terus-menerus Asyarruh Penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Abrazihi Ta'uluhu wa surutuhu Perkataan penulis Surutuhu Maksudnya adalah Surutul wudu'i Asyarruh Salat-salat wudu'i itu Ada sepuluh Penulis Sayyid Muhammad At-Tanimi Membahas Sarat-sarat sahnya sholat Maka beliau pun juga menyebutkan Sarat-sarat wudu'i Lianna raf'al hadasi Wahuwa al-wudu'i Karena menghilangkan hadas Yaitu dengan cara berwudu Syartun min surutisi hati sholati Salah satu syarat diantara Syarat-syarat sahnya sholat Walayasihu al-wudu'u'i La bisyurutin asaratin Bisyuruti asaratin Tidak sah wudu Kecuali terpenuhi sepuluh syarat La buddha'an tata qoddama Hadihi suruti Hadihi surutu Hatta ya sihat Maka syarat ini Wajib didahulukan Agar sholatnya sah Syarat ini didahulukan Agar wudunya sah Asyaratul awwalu Syarat yang pertama Min suruti sihatil wuduhi Dari syarat-syarat sahnya wuduh Al-islamu Islam Wa taqadda wa ma'na al-islami bi'annahu Dan telah berlalu penjelasan Arti Islam Yaitu Bi'annahu al-istislamu Lillahi ta'ala bit-tawhidi Menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala Dengan Mengesahkannya Dengan mentauhidkannya Yaitu tunduk dengan mentaatinya Dan melepaskan diri dari syirik dan pelakunya Maka orang yang berhudu wajib dia sebagai seorang muslim Seandainya ada orang kafir berhudu maka tidak sah Karena sungguhnya orang-orang kafir itu layuk baru Tidak diterima Dan tidak sah darinya Amalan apapun yang ia kerjakan Sampai amalan-amalannya dibangun di atas tawhid Perkataan penulis Sarat yang kedua Dari syarat-syarat sahnya hudu Al-aklu Berakal Seandainya ada orang yang gila Orang yang pikun Orang yang kesadarannya hilang Dia berhudu maka tidak sah Karena ia tidak memiliki niat Orang yang gila Orang yang pikun Orang yang kehilangan kesadarannya Walaupun dia berhudu Hudunya tidak sah Karena tanpa ada niat Kau luhu Perkataan penulis Sarat yang ketiga Dari syarat-syarat sahnya hudu Atan yiju Tan yij Walau ru'aibna homsi sinina Waliduhu yatawaddu'u faqwa ma patamad madu Was tan sako wa gosala wajlahu Wayadaihi wa masaha roksahu Wa gosala rizlaihi Mislawalidihi masoha hudu'hu Seandainya Orang tua melihat Anak yang berumur lima tahun Ya Berhudu Berkumur-kumur Kemudian mengeluarkan air dari hidung Mencuci wajahnya Dan tangannya Mengusap kepalanya Menguci kakinya Seperti yang dilakukan oleh Orang tuanya Maka tidak sah wudunya Karena ia belum tamjij Usia tamjij, yaitu tujuh tahun Yaitu adanya niat Yaitu berniat menghilangkan hadas Walau anna insana Tamad madho, wastansako Wagosala wajhahu, thumma gosala Yaydayhi liyumna, thumma yusra Wamassaha raksahu Wa udunaihi, wagosala rizilahu Yuridu tabarroda Fakot Walam yanwil wuduhu Walam yanwil wudu'a masaha Seandainya ada orang yang Berkumur-kumur Mengeluarkan air dari hidung Istinsab Membasu wajah Kemudian dua tangannya Yang kanan, kemudian yang kiri Mengusap kepalanya Dan dua telinganya Membasu kedua kakinya Dengan niat Menyegarkan Badan Saja Maka Ia tidak berniat wudu Maka tidak sah Tanpa berniat wudu Tidak sah Karena dia Tidak meniatkan wudu Waniyatu Niat Sartun adalah Satu syarat Fisihatin ibadati kuliah Satu syarat Di antara Sahnya ibadah Bahkan seluruh ibadah Di suhaihai ini Disebutkan dalam Suhai Buhari Muslim Dari Umar bin Khattab Wala diur'anhu Mengatakan Aku mendengar Rasulullah S.A.W Bersabda Yaqulu Innamal a'mal Wabin niat Seguhnya Amalan-amalan itu Tergantung niat Wa innamaliku Wa innaliku Limri Imanawa Seguhnya Segala sesuatu Itu tergantung niatnya Walayasyu al-wudu Illa biniyatin Wudu itu tidak sah Kecuali dengan niat Wala solatu Wala siyamu Wala zakatu Illa biya Demikian juga Solat Puasa Zakat Tidak sah Kecuali dengan niat Paniyatu Tumayiju Bainal ibadah Tipa toha Anba diha Niat itu Membedakan Di antara Ibadah-ibadah Sebagiannya Dari sebagian lainnya Suratul anali Wahidatun Boleh jadi Satu amalannya Sama Yang membedakan Adalah Niat Apabila Anda Mengeluarkan Harta Nilfakiri Untuk Orang yang Fakir Inna Inna Waita Innaha Jakatur Sorat Jakat Jika Engkau Berniat Harta tersebut Sebagai Jakat Maka Ibadahnya Disebut Jakat Jika 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 Anda Sebagai Sebagai Hibah Bukan Bukan Sebagai Zakat Atau Bukan Sebagai Sedekah Tatowu Karena Sedekah Tatowu Itu Diperuntukkan Untuk Orang Yang Membutuhkan Dan Bukan Ahlul Baik Karena Ahlul Baik Itu Harang Menerima Sedekah Adapun Hadiah Hibah Itu Boleh Diberikan Kepada Siapapun Sebagai Bentuk Penghor Mata Demikian Jika Jakat Jakat Diperuntukkan Untuk Orang Yang Miskin Fakir Orang Yang Berhak Mendapatkan Zekah Adapun Ahlul Baik Itu Tidak Berhak Mendapatkan Zekah Ataupun Sedekah Ahlul Baik Keluarga Nabi Boleh Diberikan Hadiah Maka Tidak Perlu Meniatkan Niat Melafatkan Niat Itu Tidak Perlu Karena Tidak Ada Dalil Dari Nabi S.A.W. Perkataan Penulis Syarat Yang Kelima Dari Syarat Syarat Sahnya Huduh Menjaga Status Huduh Dengan Tidak Meniatkan Untuk Memutuskan Huduh Sampai Sempurna Wuduh Seandainya Ada Orang Yang Memutuskan Niat Asna'al Wuduhi Ketika Dia Berwuduh Maka Wuduhnya Wajib Baginya Untuk Menjaga Menjaga Status Huduhnya Dari Awal Huduh Sampai Selesai Tidak Boleh Meniatkan Untuk Memutuskan Huduh Sampai Sempurna Huduhnya Selesainya Dari Perkara Yang Mewajibkan Huduh Misalun Contohnya Apa Misalun Mujibul Huduhi Hurujul Berkara Yang Mewajibkan Huduh Diantaranya Adalah Keluarnya Air Kencing Huduh Tidak Sah Sampai Keluarnya Air Kencing Itu Selesai Sampai Buang Air Kencing Selesai Seandainya Ada Orang Yang Berwuduh Padahal Ia Masih Dalam Keadaan Mengeluarkan Air Kencing Maka Tidak Sah Huduh Karena Perkara Yang Mewajibkan Huduh Belum Berakhir Belum Selesai Ya Wajib Untuk Menunggu Sampai Zat Yang Keluar Dari Saluran Saluran Kencing Selesai Baru Kemudian Dia Boleh Berwuduh Ini Khusus Untuk Orang Yang Sehat Ya Orang Yang Sehat Ya Karena Nanti Ada Ada Pembahasan Yang Lain Untuk Orang Yang Berkenyakit Untuk Orang Yang Sehat Ya Kencing Sebentar Sebentar Kentut Sebentar Sebentar Kentut Ya Mungkin Perutnya Sedang Bermasalah Maka Tidak Boleh Berwuduh Kalaupun Dia Berwuduh Tidak Selesai Dulu Buang Angin Dia Harus Menunggu Sampai Angin Yang Keluar Itu Selesai Baru Dia Boleh Berwuduh Kemikian Juga Jika Ada Orang Yang Makan Daging Ontak Ya Tidak Tidak Boleh Langsung Berwuduh Hata Yantah Sampai Makan Daging Untanya Selesai Baru Kemudian Dia Boleh Berwuduh Kau Luhu Perkatan Penulis Sarat Yang Ketujuh Dari Sarat Sarat Sah Melakukan Istinja Atau Istijmar Sebelum Berwuduh Dibersihkan Dulu Tempat Buang Air Besar Ataupun Buang Air Kecil Melakukan Istinja Dan Melakukan Istinja Didahulukan Sebelum Berwuduh Fa'im Fa'imma Antutuh Hirul Mahalla Mahallu Bilistinja'i Bilma'i Dia Beristinja Mengensucikan Tempat Keluarnya Buang air Besar Atau Buang air Kecil Dengan Air Aul Bilistijmari Atau Dengan Istijmar Menggunakan Bilahjari Menggunakan Batu Kamalau Khara Jabaurun Aw Gaitun Falabuda Antutuh Hiral Mahalla Mahallu Antutuh Hiral Mahalla Saya ulangi Tadi Bacanya Kurang pas Fa'imma Antutuh Hiral Mahalla Falabuda Antutuh Hiral Mahalla Qobla Antutuh Doa Bilistinja'i Bilma'i Biantagsila Torfad Dakari Bilma'i Seandainya Ada orang Yang Keluar Air Kencingnya Atau Sedang Buang Air Besar Maka Ia Wajib Membersihkan Setelah Ia Buang Hajat Wajib Membersihkan Tempat Keluarnya Kotoran Tersebut Sebelum Dia Berbudu Yaitu Dengan Istinja' Menggunakan Air Mohon Maaf Bahasa Kitanya Cemok Kemudian Kalau Yang Keluar Air Kencing Dengan Mencuci Ujung Kemaluannya Dengan Air Tidak Dengan Cara Membersihkan Mencuci Kemaluannya Secara Keseluruh Bahwa Mahalul Khawriji Yaitu Tempat Keluarnya Saja Kalau Laki-laki Lubangnya Saja Ujungnya Saja Bukannya Dika Taksilutubur Demikian Juga Mencuci Dubur Tempat Keluarnya Buang Air Besar Dengan Air Dengan Istijmari Menggunakan Batu Istijmari Suru Tunhiyah Istijmari Memiliki Syarat-syarat Yaitu Al-awwalu Yang pertama Aniyakuna Al-istinja Wubil Ahjari Au-guiriha Istinja Dengan Batu Atau Dengan Yang Lainnya Kalmanadilil Khosnati Seperti Menggunakan Tisu Kasar Yang Bisa Membersihkan Tempat Keluarnya Buang Air Besar Yang Kedua Antakuna Al-mashatu Salah Sata Fa Aqtharamun Kiyatin Usapan Tisu Atau Batu Itu Sebanyak Tiga Kali Usapan Tiga Kali Usapan Maka Jika Lebih Maka Akan Membersihkan Tidak Tersisa Melainkan Sedikit Tidak Ada Yang Bisa Menghilangkannya Secara Total Kecuali Air Maka Termaafkan Sudah Digosok Dengan Batu Dilap Dengan Batu Dilap Dengan Tisu Pasar Sudah Tiga Kali Atau Mungkin Lebih Ternyata Masih Ada Tersisa Sedikit Maka Itu Dimaafkan Karena Kalau Ingin Bersih Total 100% Harus Menggunakan Air Maka Itu Dimaafkan Wala Yuzi'u Mas Hatta Tidak Cukup Dengan Satu Usapa Dengan Satu Batu Atau Satu Tisu Wala Mas Atau Dua Usapa Dengan Batu Atau Tisu Tidak Cukup Wala An Kobi Himal Mahal Walaupun Tempat Keluarnya Diversihkan Jadi Syariat Menetapkan Tiga Minimal Maka Kalau Kurang Dari Tiga Tidak Cukup Artinya Tidak Sah Astanizu Yang Ketiga Allah 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 Yang Keluar Dari Lubang Kemaluan Baik Itu Buang Air Besar Ataupun Buang Air Kecil Tidak Melewati Tempat Keluarnya Tidak Melebar Kemana Mana Walau Intansaro Al-Baun Seandainya Air Kencing Itu Merembes Ilah Khashafati Zakari Kepala Zakar Kepala Yuzi'u Al-Istinjau Fil-Ahjari Maka Istinjau Dengan Batu Itu Tidak Mencukupi Misalnya Merembes Ke Kepala Maka Wajib Istinjau Dengan Air Demikian Juga Jika Yang Keluar Atau Kotoran Yang Keluar Melewati Daerah Dua Daerah Di Sekitar Pantap Mohon Maaf Di Sekitar Pantap Di Sekitar Dubur Melebar Ke Kanan Dan Kiri Maka Istinjau Dengan Batu Itu Tidak Cukup Maka Wajib Istinjau Dengan Air Karena Dia Menyebar Keluar Dari Daerah Kebiasaan Jadi Sehingga Sehingga Merebes Budur Dengan Air Air Yang Najis Maka Budh Tidak Sah Karena Air Yang Mengandung Najis Itu Akibatnya Hadas Tidak Bisa Terangkat Hadas Tidak Bisa Dihilangkan Kau Luhu Perkataan Penulis Wai Bahaduhu Air Status Hukum Airnya Itu Halal Airnya Itu Mubah Lawan Dari Haram Bimah Dalam Arti Yata Wadu Bimain Mubahin Itu Berbudu Dengan Air Yang Halal Wala Wadu Abimain Maksubin Faya Rul Muallifu Rahimah Allah Wahua Madhabul Hanabilati Adama Sihat Benulis Sayyid Muhammad Ad-Karimi Berpendapat Seandainya Ada orang Yang Berbudu Dengan Air Hasil Curian Air Hasil Gosok Air Hasil Merampas Dan Ini Ada Dalam Madhab Khambali Beliau Berpendapat Tidak Sah Budunya Ya Val Ma'u Toh Hirun Lai Sab Nads Lakin Nahu Muharramun Maksubun Guairu Mubahin Ya Alayasihu Al-Budu Ya Jadi Seandainya Air Yang Suci Air Yang Tidak Mengandung Najis Air Yang Tidak Mengandung Najis Tetapi Air Tersebut Statusnya Haram Karena Hasil Curian Guairu Mubah Tidak Halam Beliau Berpendapat Dan Ini Ada Juga Dalam Madhab Khambali Budunya Tidak Sah Sebagian Ulama Ada Yang Berpendapat Budunya Sah Bihi Ma'l-Izmi Tetapi Ya Berdosa Ia Tetap Mendapatkan Pahala Budu Kalau Dia Solat Mendapatkan Pahala Solat Tetapi Yang Mendapatkan Dosa Yaitu Dosa Gosur Doa Dosa Menggunakan Air Hasil Curian Ini Sebagian Ulama Fa'idana Durka'ila Kaunil Ma'i Magsuban Fa'alayil Ithmu Wa Kaunuhu Tawad Doa Bima'in Tohirin Suha Wuduhu Berdasarkan Sebagian Pendapat Ulama Tadi Jika Anda Melihat Status Air Itu Air Hasil Curian Air Hasil Rampasan Maka Ia Berdosa Berdosa Ia Berbudu Dengan Menggunakan Air Yang Suci Maka Budunya Sah Perbedaan Ini Sama Seperti Perbedaan Pendapat Status Sahnya Sholat Fil Ardi Al Magsubati Di Atas Tanah Hasil Rampasan Jadi Para Para Ulama Berbeda Pendapat Apabila Sholat Di Atas Tanah Hasil Rampasan Mesjid Yang Dibangun Di Atas Tanah Rampasan Tanah Gosok Sebagian Mengatakan Tidak Sah Sebagian Berpendapat Sah Tetapi Berdosa Kita Lihat Disitu Ada Catatan Kaki Madhab Hambali Berpendapat Wudu Dengan Air Yang Status Yang Haram Wudunya Tidak Sah Ini Dicantumkan Dalam Al-Insof Perkataan Imam Al-Mar Dawi Kemudian Sebagian Yang Lainnya Berpendapat Wudunya Sah Tetapi Yang Berdosa Ini Perkataan An-Nawawi Dalam Al-Majmuh Demikian Juga Kersisihan Para Ulama Apakah Sah Atau Tidak Solat Di Atas Tanah Rampasan Atau Tanah Hasil Gosok Ini Juga Diambil Dari Ibn Rajab Jami Ul-Ulum Mal-Hikam Perkataan Ibnu Rajab Kau Luhu Wasart Tustasi Perkataan Penulis Sarat Yang Kesembilan Dari Sarat Sahni Al-Udu Ijarat Tumma Yamna Ubusu Lahu Ilal Basar Roti Hilangnya Yang Menghalangi Sampainya Air Kekulit Yakni Maksudnya Adalah Ijarat Tumma Yamna Ngubusu Lama Il Budu Ilal Basar Roti Azini Falabuda An Yujala Hilangnya Sesuatu Yang menghalangi Air Budu Kekulit Seperti Adonan Roti Adonan Roti Nempel Di kulit Falabuda An Yujala Maka Wajib Dibersihkan Dikerok Wakadha Almanakiri Demikian juga Cat kuku Fi Adofiri Ba'din Nisa Yang ada Pada kuku Sebagian Wanita Fahiyatas Nau Torukotan Labuda Min Ijalatiha Qobla Luduri Cat kuku Yang sampai Membuat Lapisan Di kuku Sehingga Menghalangi Masuknya Air Ke kuku Maka wajib Dihilangkan Sebelum Berhudu Fa'ilam Tujalam Yashihha Al-Wuduh Jika tidak Dihilangkan Wuduhnya Tidak Asal Lianna Uyabki Jujun Nam Yashilhu Al-Mau Karena Kalau tidak Dibersihkan Cat kuku Tersebut Sebagian Yang masih Ada Dan Air Tidak Sampai Ke kuku Wa'amal Al-Hina'u Waduh Mufala Yamna'u Suran Ma'i Ilal Basyart Ada pun Bewarna Alami Dari Tumbuhan Demikian Juga Minyak Yang Tipis Minyak Angin Yang Tidak Menghalangi Sampainya Air Ke kulit Maka Tidak Perlu Dihilangkan Karena Tidak Menghalangi Kemudian Berikutnya Kauluhu Wasartul Asiru Perkataan Menulis Sarat Yang Kesepuluh Dari Sarat Sarat Sahnya Wudhu Duhulu Waktin Masuknya Waktu Alaman Hadathu Huda Imun Rifardihi Bagi Orang Yang Mau Menunaikan Surat Wajib Harus Masuk Waktu Dulu Yaitu Bagi Orang Yang Memiliki Hadas Yang Tidak Berhenti Orang Yang Memiliki Hadas Terus Menerus Wudhu Yang Tidak Asah Darinya Hantayan Kula Waktu Solati Sampai Waktu Solat Masuk Man Hadathu Huda Imun Kaman Bihi Salis Subaulin Salas Subaulin Orang Yang Memiliki Hadas Terus Menerus Seperti Orang Yang Tidak Bisa Menahan Kencing Arba Atawa Ishrina Sa' Selama 24 Jam Tidak Bisa Menahan Kencing Sebentar Sebentar Kencing Maka Ia Tetap Solat Dalam Kondisi Kencing Terus Menerus Waj'al Ala Zakari Khir Kotan Waj' Waj' Salu Ba'dadali Kama Asuk Dan Ia Menutup Ujung Zakarnya Ujung Kemaluannya Dengan Kain Dan Mencuci Apapun Yang Mengenai Badannya Air Kencing Yang Mengenai Badannya Dicuci Walayatawadau Illa Illa Dakhola Waktu Sorati Ia Tidak Boleh Berbudu Kecuali Waktu Solat Terah Masuk Bapaknya Duhur Jam 12 Kurang 10 Menit Jam 11 Jam 10 Ia Tidak Boleh Berbudu Dia Berbudu Harus Masuk Waktu Solat Dulu Baru Boleh Berbudu Ia Solat Tetap Solat Walaupun Masih Keluar Dari Zakarnya Karena Ia Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mencegah Keluarnya Air Kenji Hadas Yang Ada Padanya Terus Menerus Namun Apabila Disana Ada Waktu Waktu Dimana Hadas Itu Berhenti Karena Kita Sampaikan Kepada Orang Tersebut Gunakan Waktu Tersebut Berbudu Segera Wasalli Dan Solat Dan Lakukan Solat Walau Fatat Ka Al-Jamaat Walaupun Engkau Tidak Mendapatkan Solat Jamaah Misalnya Solat Jamaah Setelah Adhan Duhur Itu 15 menit Dari Adhan Adhan Jam 12 Kurang 10 Berarti Komat Jam 12 Lewat 5 Pada Saat Jam 12 Kurang 10 Dia Berhenti Air Kencingnya Maka Segera Bersihkan Bersihkan Diri Tutup Kemaluannya Segera Berbudu Dan Solat Dan Tidak Perlu Ikut Solat Berjamah Solat Jamaah Wajib Walaupun Solat Jamaah Itu Hukumnya Wajib Ini Menurut Badhab Kembali Wal Wudu Usah Tun Fisih Hati Solat Dan Wudu Itu Adalah Solat Sah Solat Was Sartu Dan Solat Itu Mukod Damun Didahulukan Alal Wajib Dari Yang Wajib Karena Kalau Dia Menunggu Solat Jamaah Khawatir Akan Keluarlah Air Kencingnya Maka Solat Dalam Keadaan Air Kencingnya Tidak Keluar Itu Lebih Utama Daripada Mendapatkan Solat Jamaah Kaidahnya Wasyart Asyartu Mukod Damun Alal Wajib Syarat Itu Didahulukan Dari Yang Wajib Syarat Suci Solat Syarat Suci Untuk Solat Itu Didahulukan Daripada Solat Jamaah Wami Seluman Hadas Suhuda Imun Demikian Juga Orang Yang Hadasnya Terus Menerus Yaitu Almar Atu Wanita Al-Mustah Al-Mustah Hadotu Wanita Yang Memiliki Penyakit Darahnya Terus Menerus Keluar Fahiyah Salah Maka Seperti Orang Yang Tidak Bisa Menahan Kencing Maka Wajib Menutup Kemaluannya Dengan Kain Kalau Sekarang Mungkin Dengan Pembalut Maka Ia Segera Berudu Setiap Waktu Solat Mendapatkan Nasihat Kalau Ada Orang Seperti Itu Ia Berhak Mendapatkan Nasihat Wah 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 Dan Yang Lebih Hati-hati Lidin Muslim Bagi Agama Seorang Muslim Bagi Orang Yang Hadas Terus Menerus Maka Ia Melakukan Wudhu Di Setiap Solat Ia Tidak Boleh Melakukan Solat Dua Solat Fardu Dengan Satu Wudhu Walaupun Misalnya Ia Berwudhu Di Solat Duhur Kemudian Setelah Solat Duhur Ia Air Tuncingnya Misalnya Belum Belum Keluar lagi Keluarnya Nanti Pas Asar Pas Akhir Asar Maka Ia tetap Ia tetap Berwudhu Lagi Dalam Rangka Kehati-hatian Tidak Boleh Melakukan Dua Solat Dengan Satu Wudhu Walaupun Tidak Ada Yang Keluar Dari Kemaluannya Nakululahu Maka kita Berikan Nasihat Kepadanya Entah Hadathuka Mustamirun Engkau Adalah Termasuk Orang Yang Hadasnya Terus Menerus Lakin Naka Ma'du Akan Tapi Engkau Termasuk Orang Yang Dimaafkan Wata Waduh Berwudhulah Di Waktiku Di Solat Berwudhu Di Waktu Setiap Solat Ya Mungkin ini Saja Yang bisa Kita Bacakan Mudah-mudahan Mudah untuk Dipahami Subhanakallahu Mabihamdika Shahadu Alla Ilahi Amtas Tadjika Wa Tuh Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Minum Mabihamdika Setiap Sampai Tidak Sampai Mabihamdika